Aduh ini motorku rusak lagi ini Ini gasnya ini putus ini Yo om cepetan om Karena tadi aku bawa motornya kenceng-kenceng Putus dari gasnya ini Ini kan kan Nih liat motor aku Warna biru Isi lemayong-lembayong ini Isi lemayong ungu Pokoknya ini akan melintas di arena balapan Pokoknya kalau ada motor kayak gini pasti aku Tadi gasnya ini Ini biar aku Biar cepet bisa bawa motornya ini Bawa ngetes ini mau balap ini di arena sana Ini kawan-kawan ku dimana ini Yo om cepetan om Kemarin dulu udah kalahin sama Ninja om Jadi aku udah hakap lagi lemesnya Apasanya mau jalan-jalan Ini udah aku tunggu sudah datang Memang selalu saja Tidak ada tempat waktu Oh cepet-cepet ini Buar bisa jalan pakai motor bagusku ini Yo om cepetan om Omnya ini malah begini Yo om cepetan om Biar bisa Terteree Yaaaya tunggu sebentar Aduh kalau stagnan tunggu dulu Oh, tinggal masyarakat ini aja ya. Ya. Tadi aku kelewatan ngegasnya ini, Om. Makanya butuh saligasnya. Kok gitu? Ya. Tadi karena ada jetnik dari sana, Om. Aku kejar. Sekali lagi udah selesai ini, kawan-kawan. Cari dah kita sekarang. Wah, ini bagus banget ini. Pasti ngandi. Wah, ini ada baju murah-murah juga. Wih, banyak banget ini. Wah, yang ini bagus. Wah, ini harganya cuma Rp150. Wah, bagus banget ini. Wah. Kalau aku beli, aku nggak punya uang. Mana caranya? Biarin aja dah dulu. Kali kalau udah punya uang, aku beli langsung. Aku pengen banget beli bajunya ini. Bagus murah lagi. Wah, tapi aku nggak punya uang sekarang. Wah, ini kalau pesan datangnya lagi lima hari nih bajunya. Aku udah ada uang. Wah, aku pesan aja, ah. Cek. Nomor telepon. Nah, udah aku pesan. Masuk. Wah, aku cari-cari lagi, ah. Ini ada produk tetang aku lagi. Wih, gayanya. Wih, baru sekarang sukses. Gayanya minta ampun. Wih, macam mata lagi. Wih. Wih. Wih, gayanya. Ini dah kalau jadi orang kaya, gayanya luar biasa. Ini ada telana pendek juga. Wah, aku cari harganya dulu. Telana keranyang. Wah, murah-murah. Lima puluh. Dapet tiga. Wah. Wah. Aku pesan langsung ini. Murah sekali ini. Baru murah. Aku pesan sekarang. Alamat. Ah. Ah, masuk. Berarti berapa ya total pesananku? Baju. Lana. 200 pas. Wah, cukup uangku. Ini kenapa ada si Yoga? Wah, dia posting truk lagi. Dijual cepat truk dam. Karena kebutuhan kepepet. Kenapa ini tuh si Yoga jual truk? Kedruknya belum ada dua bulan dibeli. Kenapa udah dijual ya? Aduh, aku jadi bingung deh. Palingan dia mau beli yang truk yang lebih bagus lagi. Wah, aku baca komennya dulu ah. Hah? Aduh, masa sih? Wah, ada yang komen gini teman-teman? Karena kebutuhan mendesak. Ibunya sakit. Apa iya ya? Baru kemarin aku kesana. Ibunya nggak apa-apa. Sekarang udah dibilang sakit. Wah, aku harus diaposi Saputra sekarang. Wah, aku diaposi Saputra dulu. Nonton nengok ibunya si Yoga. Tak mungkin bener dia sakit. Halo Saputra. Dimana kamu? Di bengkel. Kamu terus aja di bengkel. Ngapain kamu di bengkel? Hah? Beli bakso? Emang ada di bengkel bakso? Aduh, kamu ada-ada aja di bengkel ada dagang bakso. Wah, benerin motor. Kok terus motormu rusak sih? Inimal kayak akulah. Motorku nggak pernah rusak. Selalu bener. Bagus. Biarin aja diajak motor standar. Yang penting bagus. Nggak pernah rusak. Taruh gandang. Yee, ternyata rusak. Saputra, Saputra. Standar lah. Aku jadi lupa, Saputra. Kamu cepetan ke sini di tempat tongrongan kita. Ini ada berita si Yoga di Facebook. Dia mau jual truknya. Beneran. Ngapain aku bohong? Tadi aku lihat. Itu komennya yang aku baca. Ibunya sakit. Yaudah, cepetan sini ya. Aku tunggu di sini. Ya, ya. Hati-hati. Ya. Akhirnya ke sini juga. Tinggal aku tunggu aja. Oh, Jarwo. Oh, Jarwo. Wah, beneran ya kata kamu Jarwo? Si Yoga mau jual truknya? Ya, tadi aku lihat di Facebook, Saputra. Katanya si Yoga mau jual truknya. Katanya ibunya sakit. Wah, itu juga itu. Masa truk baru? Mau dijual sama si Yoga. Mau gimana lagi? Kalau kebutuhan mendesak, harus dijual, Saputra. Tapi kasihan Jarwo. Itu kan truknya. Nggak ada 2 bulan dipakai. Nggak juga sih. Nah, sekarang si Yoga pakai apa? Itu kerja. Muat-muatan. Mudah aja dia mau beli lagi. Bisa kerja, dia beli lagi. Ya, mudah-mudahan aja. Itu kan teman kita yang baik. Kalau kita nggak punya uang, dia yang ngasih. Kalau sekarang dia nggak punya uang, aku yang ngasih. Emang kamu punya uang, Jarwo? Masalah uang, aku lagi nggak punya, Saputra. Karena aku belum kajian. Emang kamu kerja? Mau bilang-bilang belum kajian? Ya kerja lah. Kamu nggak tahu kerjaan aku apa? Ya aku tahu. Kamu kerjanya tidur dan bangun dan makan kayak babi. Nah, itu dah kerjaanku. Makanya aku nunggu kajian. Kajian siapa? Kajian bapakku aku pinjam. Emang dikasih? Oh, kamu itu ada-ada jajar, Bo? Ya udah, kalau gitu kita otiw aja kemanyasi yoga. Dari pada di sini. Mending kita langsung aja kemanyasi yoga, biar kita tetap bisa tahu. Kalau benar ibunya sakit, langsung aja kita juga ke ibunya. Wah, ide bagus itu. Yuk kita sekarang berangkat, yuk. Udah, yuk. Kalau nggak karena-karen ini buku sakit, nggak akan aku jual kamu truk. Aku sedih banget sama kamu. Tapi ini keadaan termaksa. Kamu jual kamu, sayang. Aduh, kaget banget. Eh, temen-temen. Ini aku sedih banget. Ini buku sakit, aku nggak punya uang. Terpaksa ini aku jual trukku. Aku sedih banget. Kenapa aja aku bisa beli truk lagi? Karena aku nggak bisa membuat ini. Aduh, aku sedih banget sama ini. Ini dia, seputar. Nah. Oh, ini temen-temenku datang ini. Aku tadi lihat di Facebook. Apa bener kamu mau jual trukmu? Iya, iya, iya. Ini buku sakit. Ini aku jual di biru. Aduh, kesan banget kamu, Kak. Aku nggak punya uang. Kalau aku punya uang, aku bantu, Kak. Terima kasih, temen-temen. Ya, nggak apa-apa. Namanya aja nggak punya uang. Terus gimana ya, temen-temen aku, temen-temen? Kalau aku punya truk satu, ini aja aku jual dulu. Cara beli, ya. Kamu nanti gimana? Terus kamu muat pake apa? Kalau masalah beli, aku belum kepikiran, Sabudra. Ya, kalau masalah muat, aku upload. Terus kerjaan kamu sekarang gimana, Kak? Kamu diam gitu? Aduh, kasian banget kamu, Kak. Ya, mau gimana lagi, Jarwo? Lebih baik aku menolong ibu. Daripada aku kilang ibu. Aku sakit. Sudah banget, aku. Ya, jangan nangis. Tuhan, Kak. Kamu nunggu, kamu nunggu, Tuhan, Tuhan. Ya, kamu nggak boleh nangis, Kak. Kamu harus kuat. Nggak boleh cengeng kayak anak cewek. Ini ibu ku, Jarwo. Ya, Jarwo mengerti kamu, Jarwo. Hasil ibu ku, Jarwo. Hasil ibu ku, Jarwo. Eh, Kak, baru kemarin ibu mau sehat, Kak. Kenapa sekarang udah tiba-tiba sakit? Ibu ku punya serangan jantung. Hah? Terus kok bisa kambung? Kemarin dekat aku buat bertakau. Bertakau-nya pecah karena jahannya ada lubang. Nah, terus? Kenapa ibu ku punya sakit? Ibu ku terkejut, baru aku bilang gitu. Terus ibu ku punya sakit. Aku panik. Terus aku tinggal, ibu ku. Ya, kenapa kamu tinggal? Kakak ku bantuin. Tinggal cari dokter, goblok. Oh, kok kira kamu tinggal pergi? Yaudah, kalau gitu gimana sekarang? Itu pembelinya udah ada apa belum? Pembelinya udah. Ini aku lagi nunggu di sini. Akhirnya udah HTW dari Bandung. Apa dari Bandung nggak? Sepeda Gayung, Sabutra. Ih, sepeda Gayung. Dari Bandung ke sini bawa sepeda Gayung nggak? Aduh, kapan nyampe-nya? Ya, leka apa, Sabutra? Apa serbang yang di atas? Oh, kira aku beneran bawa sepeda. Udah, aku ikut nunggu di sini. Ya, ya, Sabutra. Aku masih kasihan sama drogu. Aduh, jangan nih jubang. Kalau gak dijual, gimana ini aku membiayai orang duaku? Kamu nunggu ya drogu, kita berpisah. Barang masuk kalau aku ada uang, aku beli kamu lagi. Aku sayang banget sama kamu. Aduh, kesan banget ini aduh. Tumpah ini. Aku naikin dulu ini truknya. Untuk terakhir kalinya. Bisa ya drog. Aku sayang banget sama kamu. Apa ini si itang otak-otak pintu? Kakak kamu hitam. Eh, Kak, kamu jangan sedih lagi, Kak. Kalau kamu sedih terus, aku juga ikut sedih juga. Kalau aku nggak punya uang, kamu ikut ya nggak punya uangnya drogu. Ya, masalah itu aku nggak mau ikut. Aku maunya sih tetap punya uang, biar bisa bantu kamu. Gimana? Kamu bisa punya uang. Kerjaan kamu cuma tidur sama makan. Gimana caranya bisa punya uang? Aku aja ini udah kerja mati mati-matian. Nggak punya uang lebih. Iya, iya, Kak. Aku mau kerja sama kamu. Karena cara kita kerja, Jarwo. Ini aku truk aja udah dijual. Iya, ya. Ya udah, kalau kedepannya kamu udah punya truk lagi. Aku ikut kerja sama kamu. Eh, Jarwo. Nah, itu kayaknya pembelinya udah datang, Jarwo. Oh, iya, Kak. Iya, ceritanya. Oh, bukan ya, Hindu. Kok lama ya? Yaudah, kalau gitu kita tungguin aja dulu. Ntar juga datang. Nah, teman-teman. Bantu doanya ya. Ibunya Syoka cepat sembuh. Dan Syoka bisa beli klok baru lagi. Dan bisa ngonten lah kita. Ya, bener, teman-teman ya. Bantu doanya. Pokoknya buat teman-teman di rumah. Terima kasih udah nonton ya. Nah, pokoknya. Jangan lupa. Like, comment, dan subscribe. Dadah!